Nanya kuning dan merah, bohong di dunia Profesor Hamka tentang filsafat-filsafat kebohongan Ini menarik buat gue kayaknya Karena gue suka berbual, jadi kayaknya gue perlu cari tau mengenai diri gue sendiri Akhirnya gue menemukan buku ini dan kayaknya ada hubungannya sama gue gak ya Tapi kita coba baca bareng aja ya, gue baca dulu Filsafat bohong Di dalam menyelamai alam filsafat adalah 4 perkara yang menjadi pokok masalah Atau 4 perkara yang dicari hakikatnya Pertama mencari yang benar, lawan yang salah Kedua mencari yang baik, lawan ialah yang buruk Ketika mencari yang indah, lawannya ialah jelek Keempat mencari yang suci atau yang mahasempurna, lawannya ialah tiada sempurna Kalau kita hendak berdalam-dalam maka perbandingan diantara jujur dan bohong Dapatlah dicari pada 4 masalah itu Dan kalau kita hendak memperkecil daerahnya, menyisihkan diantara benar dan bohong Dapatlah kita ambil pada pengajian filsafat yang pertama Yaitu mencari yang benar dan menjauhi yang salah Salah ya Sikap jujur adalah benar dan bohong adalah salah Gue ulangin Sikap jujur adalah benar dan bohong adalah salah Hati-hati Untuk mengetahui mana yang benar dan menjauhi mana yang salah Kita belajar segala macam ilmu pengetahuan Segala ilmu guna mengasah fikiran Seumpama ilmu pasti Termasuk ilmu ukur, berhitung Dalam kurung aljabar dan matematik Masih pakai matematiknya masih pakai hak ya Catakan lama ini Dan bila menyelidiki tentang ilmu alam bertambah mendalam Niscaya akan menemukan kita dengan kebenaran Menemukan kita dengan kebenaran Yang sebenarnya adalah hanyalah kebenaran Kesalahan itu tidaklah ada Oke Yang benar adalah 2 x 2 sama dengan 4 Bagaimana kita menonjolkan suatu hitungan yang mengatakan bahwa 2 x 2 sama dengan 5 Tidaklah akan bertemu selamanya Karena tidak ada Dan kalau dihitung juga Tetap salah Maka jika bertambah tinggi kecederasan seseorang Bertambah sukarlah baginya berdusta Jadi orang pintar susah berdusta Katanya Karena sangatlah payah mengada-ngada Akan perkara yang tidak ada Barulah manusia terlepas daripada kepayahan hati Karena melawan akal itu Jika dia kembali kepada kebenaran Yaitu mengakui bahwa yang dikatakannya itu adalah Pada hakikatnya Ialah Tidak ada Sebab itu dapatlah dipastikan bahwa Segala perbuatan yang salah Dusta juga namanya Karena dia mendustai kebenaran Contoh Seorang maling adalah seorang yang membohongi kenyataannya Karena dia mengatakan dengan perbuatannya bahwa harta orang lain adalah hartanya Oke Seorang yang boros berbelanja Sehingga berlebihan daripada penghasilannya Adalah seorang yang membohongi kenyataannya Karena dia memikul beban yang bukan bebannya Seorang yang boros berbelanja Ini tadi udah ya Seorang yang kaya raya Yang bahil Ada yang tahu bahil? Bahil itu kelit Adalah membohongi kenyataannya Karena dia tidak mengakui bahwa dirinya tidak dapat memencil daripada hubungannya dengan masyarakat Pendeknya bukan saja tutur kata Bahwa sikap hidup yang menyalahi dan kebenaran Yang sebenarnya atau menyalahi yang seadanya adalah bohong Segala perkara yang bersalah dengan sebenarnya tidaklah dapat diteruskan Tidaklah dapat diteruskan misalnya kerbau diberi pelana Contoh kerbau dibeli pelana Karena pelana adalah pakaian kuda Atau lokomotif ditarik dengan sapi Apabila kecerdasan kita bertambah Dan sejalan pula dengan perasaan kita yang halus Kita pun mencari dan mencintai mana yang sebenarnya Mana yang sewajarnya Mana yang seimbang Kerbau diberi pelana tidak benar Kerbau diberi pelana tidaklah seimbang Artinya tidaklah adil Kerbau diberi pelana tidaklah indah Kerbau diberi pelana tidaklah sempurna Oleh sebab itu maka kebenaran yang sejati adalah kebenaran yang sejati adalah kebenaran yang sejati Kebenaran Wah diulang-ulang nih meroe Adalah kebaikan Wah ini Kebaikan yang sejati dan jauh dari yang sempurna Dan dusta adalah salah Janggal Buruk Jauh dari kesempurnaan Apabila bertemu dengan kedustaan Kacaulah akal budi Dan belum dia merasa senang Tenterang Sebelum bertemu yang sebenarnya Jadi yang suka bohong Masih belum ketemu tuh yang sebenarnya Ibnu Taimiyah berkata Yang salah itu tidak ada hakikatnya Sebab itu maka segala macam kedustaan adalah bohong Artinya tidak ada Segala macam dosa baik besar maupun dosa kecil Adalah kebohongan belaka Sebelum bertemu dengan yang sebenarnya Gelisalah akal mencarinya Dan orang yang berbohong Dan dusta Ditekankan dia terus-terusan oleh akal budinya Sampai dia kembali kepada yang sebenarnya Tetapi Orang yang telah berbohong artinya mengada-ngada Tidak ada ada orang yang tidak beres akalnya atau sakit jiwanya Perlulah orang sakit itu diobati Sampai sembuh Dan dengan kesembuhan itu Hilanglah kedustaan Dan itulah yang benar Terima kasih Yes Oke Satu lagi Gue punya teori bahwa Kebohongan yang dihulang-hulang Maka jadi sebuah kebenaran Dan diamin Jadi ya Kontra juga dengan buku ini Dan mungkin juga dengan diri gue yang suka berbohong Karena kalau sekali berbohong itu Kayaknya menyenangkan gitu Karena ada orang yang ngerasa Aduh Tertimpa sesuatu masalah Nah itu nutrisi buat hidup gue biasanya Berikutnya ada Udah Bechambers udah ada ya perwakilannya